Halo sahabat domain of militer Indonesia Gabar baru peningkatan alutsista militer Indonesia di tahun 2024 yang kini terus mengalami peningkatan dari hasil pembelian alutsista negara-negara maju dengan imbalan transfer pengetahuan dan hingga transfer of technology yang tentu saja akan menguntukkan industri pertahanan dalam negeri di mana Indonesia diberi lisensi atau kepercayaan untuk dapat membangun dan mengembangkan alutsista militer di dalam negeri sendiri Sementara itu kerjasama militer Indonesia dan Turki yang akan membangun rudal balistik anti kapal perang ini tentunya akan membantu Indonesia mewujudkan pengembangan sistem pertahanan udara atau rudal yang hingga saat ini masih belum terwujud sepenuhnya Berdasarkan sumber media informasi militer terkait Sebelumnya, Kepala Staff TNI Angkatan Laut, Kasal Laksmana TNI Muhammad Ali juga sempat membahas terkait kerjasama pembangunan rudal balistik Atmakat Turki dan Indonesia Dalam kesempatan itu, beliau mengungkapkan kemungkinan Turki bekerjasama dengan Indonesia untuk sama-sama membuat peluru kendali atau rudal jelajah anti kapal selam di dalam negeri Kerjasama itu diakini merupakan bagian dari pembelian rudal Atmakat buatan perusahaan Turki RocketSat yang memodernisasi persenjataan kapal-kapal perang teknik angkatan laut saat ini Dimana rudal Atmakat sendiri dianggap sangat cocok untuk sistem pertahanan angkatan laut Indonesia Sebab rudal Atmakat dianggap sekelas dengan rudal Harpon dan rudal Exocat buatan Perancis Dalam rencana kerjasama pembangunan rudal Atmakat Turki ini Rencananya bersedia membuat dengan produk lokal dan komponen lokal yang nanti diharapkan bisa menjadi rudal nasional Indonesia Namun dalam kesempatan itu Kasal Laksmana Teni Muhammad Ali menyampaikan bahwa pembangunan rudal tersebut masih dalam tahap negosiasi atau belum final Sementara di sisi lain terkait penggunaan rudal Atmakat Turki yang bakal digunakan di kapal perang Indonesia Pihak industri PT PAL sempat menyampaikan kepada Kementerian Pertahanan RI Prabowo Subianto Bahwa galangan perkapalan PT PAL Indonesia kemungkinan akan memasang rudal Atmakat di beberapa kapal perang teni angkatan laut Misalkan seperti kapal perang Parsim kelas Fatahila kelas dan FPB 57 kelas yang merupakan rudal berskala balistik Atmakat dengan jelajah hingga 220 km Sementara dalam peparan yang sama Saat Menhan Prabowo berkunjung ke galangan perkapalan PT PAL Indonesia Melaporkan progres modernisasi 41 unit kapal perang telah mencapai 40% dan sebanyak 25 unit kapal perang telah diperbaiki bagian badan Selain itu, Menhan Prabowo juga meminta teni angkatan laut mempelajari kapal-kapal lainnya yang juga membutuhkan modernisasi Sementara beberapa media asing bulan lalu juga memberitakan Indonesia melalui PT Republik Defense Indo Jika Indonesia membeli sebajak 45 unit rudal Atmakat dari Rocket Sun yang nantinya akan digunakan armada kapal perang teni angkatan laut Indonesia dan sekaligus menjadikan Indonesia sebagai negara pengguna asing pertama produk rudal jelajah anti kapal perang buatan dalam negeri Turki yang diproyeksikan akan menjadi mitra utama Turki dan Indonesia dalam membangun rudal balistik jarak jauh di masa yang akan datang